Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi di MetaGamer, apa kabar kalian? Saya selalu tetap ceria dan tetap main game tentunya, mas bersama saya kembali hilmi, kali ini kita akan review update terbaru untuk PS 2021 versi V8, untuk PS4, PS5 dan PC tentunya ya guys. Untuk kalian yang mau coba, langsung DM inbox lewat Instagram, itu link Instagram saya jangan lupa di follow juga, DM inbox, bang saya minta linknya, langsung saya kasih yang udah donasi, saya kasih link plus passwordnya, tapi yang gak donasi silahkan cari passwordnya di video kali ini ya guys ya, linknya saya kasih aja, ya kayak gratis tentunya, tapi passwordnya tetap ya guys ya kalian cari sendiri di video ini tentunya, berupa angka tentunya. Untuk kalian yang gak mau ribet bisa langsung korcer lewat tukupet atau shoppad, itu linknya juga ada di bawah, dan untuk tutorial cara pasangnya bisa kalian tonton di deskripsi video. Langsung aja kalau gitu kita akan review dari Liga Inggris, Arsenal, ini ada pemain baru juga, dari Chelsea juga ada pemain baru, langsung kita lihat untuk starting line up. Di Arsenal ini ada R. Calafiori, ini dari Bolokna ya, ini pemain baru juga, di Chelsea ada Jui Felix dari Atletico, ada Pedro Neto dari Wolverhampton ya, tentunya RMF itu ya. Udah masuk juga tentunya dari Arsenal, cadangannya bisa kalian cek sendiri nanti. Dan untuk stripnya kedua tim juga sudah update ya, untuk Arsenal dan Chelsea yang terbaru, sponsor terbaru juga sudah update tentunya ya guys ya. Oke, nice, kalau gitu selanjutnya kita cek untuk tim lain. Tim lain kita lihat di mana ini guys ya, ini ada Epsitun ya, udah masuk, tim promosi tentunya dari Liga 2, Manchester United, kita lihat sama Manchester City. Di starting line up kedua tim kita lihat untuk Manchester United ada Emma Zerowi, ya Bayern München, dan The League dari Bayern München, sama Lenny Euro, ini dari Leeds ya tentunya. Dan untuk Manchester City, di City itu ada Ikel Gundongan ya, dari Barcelona, Saviour Estad-Troyes tentunya. Udah update tentunya, Gundongan udah balik lagi ke City tentunya guys ya, dari Barcelona udah update tentunya ya guys ya. Oke, untuk jersey kedua tim juga sudah update tentunya guys ya, oke. Selanjutnya kita lihat di PSG, ya di PSG juga ada pemain baru sama tim promosi Liga Itali, Komo, kita lihat ya. Di PSG ini ada Paco ya, ini dari Frankfurt sama Joe Neves dari Benfica, ini udah masuk juga. Dan di Komo itu ada Farhani dari Manchester United ya, udah gabung Farhani sama tim dari pemilik jarum tentunya. Dan untuk jersey kedua tim juga sudah update, Uber ya, sponsor terbaru untuk Komo juga sudah update tentunya guys ya. PSG juga sudah update tentunya. Lanjut kalau gitu kita lihat lagi ya guys ya. Kita ke Liga Itali ya guys ya, kita lihat di Liga Itali itu Milan, ini ada pemain baru juga sama Inter ya guys ya. Langsung juga starting line up ya, Morata sudah masuk dari Atletico Madrid ya, sudah bergabung sama Milan. Dan untuk starting line up Inter juga sudah update untuk cadangannya, nanti bisa kalian cek sendiri. Dan untuk jersey kedua tim juga sudah update, dapat 3-3 ya, dapat 3 jersey terbaru untuk Milan dan Inter tentunya. Yang putih, yang biru, yang kuning juga sudah update semua tentunya guys ya. Oke, nice, selanjutnya kalau gitu kita lihat di Liga Itali ada Parma, udah masuk sama Venezia, juga sudah masuk tim promosi. Kita lihat untuk Roma sama Liga Spanyol, kita lihat Barcelona ya guys ya. Di Roma ada Daubi, ini juga sudah masuk ya. Sama Dani Ulmo dari Red Bull di Barcelona, CMF juga sudah masuk dengan nilai ranting 79 untuk cadangan kedua tim, juga sudah update. Ini Nike Pena, ya sudah update tentunya guys ya. Sama jersey kedua tim juga sudah update yang warna biru, yang putih, yang hitam, ya sudah update tentunya untuk Roma. Jadi pemain baru Barcelona, Dani Ulmo sudah masuk ya guys ya tentunya. Udah update tentunya, kita lihat di Liga Spanyol, kita lihat yang paling banyak itu Atletico Madrid, ini ada pemain baru. Sama kita lihat di Real Madrid ya guys ya, Atletico Madrid, ini ada Joel Fares dari Man City juga sudah masuk sama Sorloat ini. Ini udah masuk ya dari Real Madrid, Mbappé ya dari Real Madrid, udah masuk ya. Dari PSG tentunya, Mbappé juga sudah bergabung untuk jersey kedua tim, ATM, sama Real Madrid juga sudah update ya guys ya. Next, selanjutnya kita coba lihat di Liga apa lagi ini guys. Bundesliga, ya Borussia Dortmund sama Bayern München tentunya. Ya di Borussia ini ada Koutou, ya ini Jan Koutou, ini pemain dari Man City nih. Udah masuk ya, udah bergabung sama Borussia Dortmund dan Bayern München juga sudah update kedua tim. Dan untuk jersey kedua tim juga sudah update yang putih, yang merah ya guys ya, udah update tentunya guys ya. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat di Liga lain tentunya ya. Jika ada pemain yang belum lengkap itu sabar ya, bersekala tentunya, update bersekala. Inter Miami, kita lihat. Sama FC Dallas, kita lihat. Di starting line up. Messi, Suarez, Inter Miami sudah update. Dan FC Dallas, Martin Pace juga sudah bergabung ya guys ya di starting line up. Jadi sudah update semua tentunya. Untuk Liga MLS juga. Oke, untuk jersey kedua tim juga sudah update ya guys ya untuk Inter Miami ya. Yang logo Cangkar ya guys ya. Nice, selanjutnya kalau gitu kita lihat di Liga lain tentunya. Kita coba di Liga Arab Saudi ya. Hal Itihad ini ada pemain baru juga tentunya. Sama Al Nasser, kita lihat. Untuk jersey kedua tim. Dan kita lihat ini Diaby sudah masuk dari Manchester. Diaby ini dari Aston Villa. Sorry, dari Aston Villa sudah masuk. Al Nasser untuk starting line up juga sudah update ya guys ya. Dan untuk jersey kedua tim kita lihat juga sudah update ya guys ya. Untuk Al Nasser yang terbaru ini guys. Ya kita lihat Al Nasser yang terbaru. Yang warna biru ini ya guys ya. Biru-hitam sudah update. Sama yang kuning biru juga sudah update kedua tim tentunya guys ya. Oke, sama Al Itihad juga sudah update tentunya. Selanjutnya kita lihat untuk Liga lain ada Al Ahli ya. Al Hilal ya kita lihat. Starting line up kedua tim. Neymar yang sudah sembuh dari cedera ya. Mungkin musim ini lebih banyak bermain tentunya. Sama Al Ahli kita lihat. Untuk starting line up kedua tim juga sudah update tentunya. Dan untuk strip kedua tim ya. Kita lihat. Juga sudah update ya guys ya. Dua jersey terbaru dari Al Ahli dan Al Hilal juga sudah update tentunya. Dan disini ada tim baru ya. Tim yang lagi rame di Arab Saudi. Ada Al Qodisiyah. Sama kita lihat untuk negara apakah juga sudah update. Kita lihat di Spanyol aja ya. Spanyol kita lihat. Nah ini Aubameyang sudah bergabung ke Arab Saudi tentunya guys ya. Dan Nacho ya. Beberapa nama-nama besar sudah bergabung tentunya. Sama Spanyol kita lihat. Laminel ya. Warata. Ya Fabian ya. Sudah update tentunya untuk negaranya juga. Dan untuk jersey kedua tim juga sudah update ya guys ya. Jadi ini adalah tim Arab Saudi yang lagi rame-rame. Yang lagi berburu. Nama-nama besar tentunya ya guys ya. Oke kita akan coba main disini guys ya. Lawan negara langsung guys ya. Kita lihat. Kita akan coba main disini dengan 5 menit aja ya. Sekali lagi untuk kalian yang mau coba silahkan DM atau inbox. Langsung saya kasih linknya gratis. Tapi yang donasi saya kasih passwordnya juga. Tapi yang gak donasi ya silahkan cari di video ini. Al Qodisiyah 3 bintang ya guys ya. Sama Spanyol 5 bintang. Kita akan coba main di level legend tentunya guys ya. Di 5 menit aja. Apakah kita bisa mengalahkan Spanyol tentunya. Ini cukup sulit ini ya guys ya. Mengingat speed atau body balance kita udah pasti kalah tentunya. Tapi masih ada pemain beberapa nama pemain besar tentunya. Yang bisa kita andalkan nanti tentunya di gameplay. Oke guys. Sekali lagi untuk kalian yang mau coba langsung saja DM. Ya lewat Instagram atau order langsung lewat Tokopet atau Shoppad. Untuk tutorial cara pasangnya silahkan tonton di deskripsi. Biar kalian gak kebingungan cara pasangnya. Well good evening wherever you are. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton! 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 That is going to be the final action of the first half, but it has been an even contest as the scoreline suggests. And it has been more than decent to watch. It's been a decent 45 minutes, competitive certainly, and a goal each. So we're just settling back into this second half. Changes made by neither side, from what we understand. And the assistant referee rightly gives him offside. And the through ball is intercepted Now it's Obamia He's made sure that that won't get through Merino Rodri tries to get it forward quickly Obamia He's got away Has a goal He has done it And they've put their lead back He was really quick to react to the initial save And he has his reward That's just top-notch Show exactly why he follows it up every time Keeper struggles to hold on to it Ball breaks kindly He's always about Well, this is what we've been waiting for Tabian Ruiz Merino Morata gets on the end of it Spain showing a little more urgency now And to be honest, Peter, this is what's required This isn't the time to talk about risks now, Jim, is it? They just have to hurl everything at it And hope for a break Just has to be done Oh, good interception Out to the left it goes Balls loose Who's getting there? Aubameyang Aubameyang Is on the end of some really unwanted attention Yeah, and they've got to be careful, Peter That they don't allow their attempt to snuff out the threat now To turn into a discipline There's a real appetite from them to finally put this game to bed But will they? Hoist it forward Fence has got rid of that Fence has got rid of that Just deflected behind for a corner Laporte is there to heave it away I think it's time for them to concentrate on closing this one out Well, that's a foul, free kickstring given Minutes away from what would be a huge upset He's tried one And that is the end of it They hung on right till the finish And whatever the shortcomings on either side It was a great game to watch Just one between them What are your thoughts on today's game venture? Well, I have to admit, Peter, that I had this marked down as a draw at best But their tactical approach and industry was superb Thank you